Hari Raya tinggal menghitung hari, artis Sultan Jordi dinyatakan meninggal dunia tadi malam pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum menonton video yang admin sampaikan, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar admin terus memberikan informasi terupdate dunia selebritis kepada Anda. Setiap orang akan mengalami namanya kematian. Sebelum kematian itu datang, seseorang akan menghadapi yang namanya Sakaratul Maut. Kematian menjadi salah satu bagian dari proses kehidupan manusia. Kematian bukan hal yang bisa diprediksi kapan datangnya. Usia muda atau tua pun tak bisa menghindarinya. Percayalah semua coba yang Allah beri mengandung sebuah hikmah kehidupan. Kita boleh bersedih, tetapi kesedihan itu tak akan mengubah keadaan menjadi lebih baik. Masih ingatkah kalian dengan Sultan Pasa Jorgi? Ia adalah seorang pemeran dan model asal Indonesia. Sultan Jorgi dulu mulai karir di dunia entertainment sebagai model. Ia pernah sukses berbajai industri aktif Indonesia. Bahkan ia sempat dituluki sebagai Raja Sinetron. Kelahiran Jakarta 19 November 1976 yang saat ini berusia 47 tahun. Kabar duka kini tengah mendilimuti keluarga besar artis Sultan Jorgi. Pasalnya sang adik Ipar Devianti, istri dari Marcelo Jorgi, kini telah meninggal dunia. Informasi duka tersebut diunggah langsung oleh istri Sultan Jorgi, Anissa Trihab Sari. Di akun pribadi miliknya serta terdapat sebuah foto adik Iparnya semasa hidupnya dilengkapi dengan ucapan doa dan berduka cita. Inna nilahi wa inna ilahi roji'un ya Allah, ampunilah dia, berikanlah rahmat, sejahtera dan maafkanlah dia dan jadikanlah surga sebagai tempat peristirhatannya. Ucap Anissa Trihab Sari. Namun sampai saat ini penyebab meninggahnya sang almarhum belum diklarifikasikan oleh pihak keluarga. Mengetahui postingan tersebut, sontak para warganek pun langsung penuhi kolom komentar bela sungkawa kepada keluarga. Bahkan jonasanya akan dimakamkan di TPU Kampung Kandan Jakarta. Sekedar informasi, almarhum Devianti Jorgi meninggal dunia pada 1 Mei 2018. Dan perlu diketahui bahwa video di atas hanya untuk mengenang kepergian sang almarhum. Oke, itulah tadi beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Kami sebagai media informasi yang merangkum dari berbagai sumber. Mohon dimaafkan Mila Admin untuk kesalahan. Mohon dukungannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!